Oke, bagaimana hidup di sini, di Simpang 4? Dalam segala-galanya material untuk hidup, apakah susah atau sukar hidup di sini? Enggak, enggak begitu sukar-sukar. Kenapa enggak sukar? Masih banyak peluang pekerjaan juga, walaupun masih ada yang pengaburan. Untuk dipersembahkan Assalamualaikum dan salam bahagia Saudara dan saudari yang beriman sekalian Saya sekarang terpaksa berhenti kerana hujan dan juga waktu makan Di sebuah kampung namanya Simpang 4 Dan saya mengambil peluang mewawancara penduduk di sini Tentang kehidupan mereka Sumatera adalah bumi yang subur Dan nampaknya penduduk pun adalah rajin Dengan itu, saya cuba untuk bertanya penduduk di sini Tentang kehidupan masyarakat kampung di Simpang 4 Saya dalam perjalanan dari Tanjung Balai ke Medan Dan akan terus perjalanan selepas selesai makan tengah hari Dan hujan pun sudah berhenti nampaknya Dan saya akan terus kayuh ke destinasi Kemudian ini kalau macam ini ada pajakkan Masar kan kalau orang-orang bisa parkir Banyak-banyak nalajang sih parkir Parkir kalau bagi Ada yang ke laut Ada yang ke laut juga? Ada, banyak Eh, pendapatan orang sini dari mana? Pajak-pajak besarnya gitu? Mana mata pencarian untuk pekerjaan? Macam-macam Macam-macam Kebun apa kebun di sini? Kebun, kebun sawit Kebun kelapa sawit? Ya Kebun kelapa sawit Ah, milik PT Padi Atau sendiri Padi sudah tak ada Padi sudah tak ada Padi tahu macam mana beli beras? Dari mana beli? Ada, itu pabriknya ada Tapi sekitar sini sudah tak ada lagi padi Tak ada lagi? Tak ada Mahal tak beras ini? Biasa, dua ke sendiri ya Jadi, kalau nggak itu Padi nggak ada Kebun sawit ada kan? Mereka mempunyai pabrik dari luar Hmm Pabrik ada Pabrik ada? Bapak lewat itu tadi Dia ada pesan Kilang-kilang itu Nah, pabrik Kalau ke laut ini Yang itu nelayan ini Pendapatan oke? Tergantung hasil Tergantung Ini suami dia pelaut Suami dia pelaut Sudah pelaut Suami? Iya Cuman lagi dalam musibah Dalam musibah kenapa? Dia berlahir di Malaysia Jadi kena tangkap di sana Buat kena tangkap Hapis sekarang belum ada kabar Oh Begitu Jadi sekarang dalam tahanan lah Tahanan lah Tahanan Tapi kemarin ada kabar Dia sudah Udah bebas Dan dengan nomor badan Ada di bulan 10 malam Tapi orang belikan tiket Untuk jenuh Karena tak ada Saya tak bisa buat apa-apa Ya Ya Dia tinggal udah berapa bulan 6 bulan Jadi pendapatan Daripada jualan ini Makanan ini Oke pendapatan Cukup Cukup sih Lepas lah Sari hari Oke Itu yang penting Ya Sebab Anak satu Lepas lah Dan anak satu Lepas Manusia hanya bisa Kelangsungan hidup Itu lebih penting Bukan kaya Duit kita gak bawa Pergimanapun Mati Kain kapan saja Kalau disini tuh Kebutuhan sehari Bisa Bisa Kalau untuk satu hari Gitu kan Yang pokok Primer Bisa Eh saudari kerja apa? Ya di Dinas Pendidikan Pendidikan Tapi masih Honor Jadi Apa Volantia gitu Sukarela Gaji bukan gaji Banyak lah Dari pemerintah Dari pemerintah Gak ada Gak belum Tapi ada kalau Macem ada juga yang sudah pemerintah Tapi gaji pun gak besar Guru apa? Mengajar apa? Bukan Bagian tata usaha Tata usaha Ya untuk hidup yang asas Tidak masalah Kata mereka Dan Kerana sekarang hujan sudah Berhenti Dan saya akan terus Kayuk Ke Destinasi Indrapura sana Sekian Terima kasih Karena menonton Dan kita Berjumpa lagi Di Episode Akan datang Insyaallah Terima kasih Terima kasih Terima kasih